Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami Desain Bagus Halo teman-teman apa kabar kalian hari ini Semoga kalian sekeluarga masih dalam keadaan sehat walafiat ya Oke teman-teman masih seputar tutorial editing dengan menggunakan aplikasi PixArt Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara mengedit background foto Dengan menggunakan sticker love yang disediakan oleh aplikasi PixArt Nah pada video kali ini kita akan kembali belajar cara mengedit foto menjadi efek kartun Namun sebelum kita lanjutkan mari dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe Dan klik tombol lonceng agar kalian menerima notifikasi video menarik lainnya dari channel ini Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorial cara mengedit foto menjadi efek kartun Sebelum kita lanjutkan pastikan kalian sudah install aplikasi PixArt terlebih dahulu Kalian bisa install di playstore atau bisa melalui link yang kami berikan di bawah video ini Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke aplikasi PixArt Angka berikutnya silakan teman-teman klik pada tombol hit yang ada di bagian bawah Kemudian klik semua foto Selanjutnya klik terkini pada kiri atas aplikasi PixArt Dan pilih galeri Selanjutnya silakan teman-teman pilih foto yang ingin kalian jadikan efek kartun Pada contoh ini saya akan mengedit foto Syahrul Han untuk tutorial kita Untuk memberikan efek kartun yang bagus dalam proses pengeditan Yang bagus diedit itu adalah bagian leher ke atas Untuk bagian lainnya seperti tangan kaki juga dapat dilakukan Namun pastinya hasilnya akan terlihat berbeda Oke teman-teman mari kita lanjutkan Baik teman-teman berikutnya kita akan memotong sisi gambar yang tidak kita perlukan ya Jika Anda tidak memerlukan untuk memotong gambar maka abaikan langkah ini Oke silakan masuk ke menu alat Lalu pilih potong gambar pada bagian atas Selanjutnya silakan teman-teman seret bagian sisi gambar yang tidak diperlukan ya Jika ukurannya sudah pas silakan klik checklist pada kiri atas Berikutnya kita masuk ke menu efek Pada bagian menu efek di bawah ini Pastikan kita memilih magic ya Magic Lalu geser menunya ke kiri Pada bagian kiri Pastikan Anda memilih menu soul Klik pada bagian menu soul Oke teman-teman berikutnya silakan klik sekali lagi pada menu soul Lalu klik tiga lingkaran yang ada di bagian kanan untuk mengaktifkan Lalu atur kebudaran yang diperlukan Ya teman-teman atur saja ukurannya Jika efek kartunya sudah Teman-teman dapatkan maka klik sekali lagi pada bagian soul untuk menyembunyikan pengaturan Berbesar gambar untuk melihat the deal Nah disini ada bintik-bintik hitam Kita hapus terlebih dahulu Caranya klik pada bagian penghapus di atas Lalu klik penghapus di bawah Berikutnya klik sekali lagi untuk menampilkan pengaturan Silakan teman-teman atur ukurannya Kira-kira di bawah 27 Kemudian opasitas di bawah 50 Teman-teman kira saja nanti Kemudian kekerasannya juga Jika sudah klik sekali lagi pada bagian penghapus untuk menyembunyikan pengaturan Lalu berbesar gambar dengan kedua jari anda Lalu hapus pada bagian titik-titik yang nampak pada bagian wajah Oke teman-teman saat melakukan penghapusan pada bagian foto Usahakan teman-teman menghapusnya dengan cara sekali-sekali gitu ya Jadi dengan begitu efek kartunya tetap utuh dan sempurna Jika mata brusenya terlalu kecil Teman-teman bisa memperbesar pada bagian setelan di penghapusannya Teman-teman juga dapat menghapus background foto dengan efek kartun ini Jika diinginkan ya Caranya bisa dilihat pada video-video sebelumnya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman jika sudah rapi Berikutnya silahkan teman-teman klik tanda checklist yang ada di kanan atas Lalu klik tanda checklist sekali lagi yang ada di kanan atas Berikutnya silahkan teman-teman masuk ke menu efek Untuk memberi efek kartun yang lebih tajam Lalu pilih menu undead pada bagian bawah ya Berikutnya klik sekali lagi untuk melakukan pengaturan Aktifkan terlebih dahulu Lalu atur kemudaran yang teman-teman inginkan ya Kira-kira ya di 42 Jika efek kartunnya sudah dapat ya sudah bagus ya Selanjutnya klik sekali lagi pada undead untuk menyembunyikan settingan ya Berbesar gambarnya untuk melihat hasilnya Jika sudah klik tanda checklist yang ada di kanan atas Lalu klik tanda panah yang ada di kiri atas untuk menyimpan gambar Berikutnya klik simpan Klik simpan sekali lagi Dan klik selesai di pojok kanan atas ya Dan hasilnya bisa kalian lihat di folder fixa di handphone kalian ya Oke semoga bermanfaat Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh